Timnas Indonesia dipastikan akan bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah skuad Garuda dinyatakan lolos ke babak 16 besar. Seperti yang sudah diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023. Indonesia harus bertarung dengan Irak, Vietnam dan Jepang untuk lolos ke babak 16 besar. Indonesia menutup pertandingan fase grup dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Indonesia kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam dan kalah 3-1 dari Jepang. Situasi ini membuat Timnas Indonesia finish sebagai peringkat 3 kelasemen akhir Grup D. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Hal itu karena Piala Asia 2023 ini diikuti oleh 24 tim yang terbagi di dalam 6 grup. Juara grup dan runner-up grup dipastikan langsung lolos ke babak 16 besar. Selain juara dan runner-up grup, ada 4 tiket lagi yang bisa diperebutkan. 4 tiket itu diberikan kepada 4 dari 6 tim peringkat 3 di fase grup. Indonesia harus bersaing dengan 5 tim lain untuk memperebutkan 4 tiket ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Kelolosan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 harus menunggu hingga detik-detik akhir. Indonesia harus menunggu hasil antara pertandingan Timnas Kyrgyzstan melawan Timnas Oman di Grup F. Dibutuhkan hasil imbang antara kedua tim ini agar Indonesia bisa lolos. Di pertandingan terakhir ini, Oman yang unggul 1-0 lebih dahulu harus dipaksa tersingkir setelah Kyrgyzstan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Alhasil Timnas Indonesia mengambil slot terakhir peringkat 3 terbaik. Terciptanya sejarah baru. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 ini merupakan milestone baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pasalnya Indonesia sudah 4 kali ikut serta dalam turnamen elit antar negara Asia ini. Namun Indonesia tidak pernah lolos ke babak 16 besar. Pencapaian Indonesia selalu terhenti di babak fase grup. Jadi ini jadi momentum baru bagi sepak bola Indonesia. Jumpa Australia di babak 16 besar. Dengan kelolosan ini, lawan Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah terkonfirmasi. Skuad Garuda harus berhadapan dengan Timnas Australia di babak 16 besar pada 28 Januari 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!